Udah yuk kita jemput aja dia Dia masih berani sih Dia berani, dia berani Astagfirullahaladzim ya Allah Ya Allah Sosok tempuan yang sepertinya ditepuk Sosok kita begitu semakin dekat Bener kata Murut Tadi kita waktu Nganterin dia Kamu kan bilang kalau dia tuh orangnya penakut Iya Dan disini dia Ngosap-ngosap lengan Ini biasanya orang panik ketakutan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Guys, itu apa guys? Astagfirullahaladzim Lilinya mau mati Astagfirullahaladzim 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 Burang sangat begitu jelas Astagfirullahaladzim Isap-isap itu juga Dia gak ngeliat sih Ini lebih ke dengar sih Dan itu masuk kiri di audio Itu apa guys Astaghfirullahaladzim 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 Ya Allah Apa guys Jangan ganggu ya Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Aku mendengar suara guys Astaghfirullahaladzim 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 Ada suara Menangis Menangis Ini suara yang menangis Sekarang perempuan yang di atas bukan Kiri saya Iya Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Jangan ganggu ya Astaghfirullahaladzim 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 Itu apa guys Itu apa guys Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Apa sih ini Ada suara langkah kaki di tanah yang becek gitu Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Suara itu terus ada Astaghfirullahaladzim 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 Astagfirullahalazim. Ya Allah. Bang, jangan ganggu. Astagfirullahalazim. Apinya goyang. Cuma paharannya saja. Astagfirullahalazim. Apa itu. Aku mendengar suara. Astagfirullahalazim. Aku mendengar suara, guys. Astaghfirullahaladzim. 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 Udah, yuk. Kita jemput aja dia. Astaghfirullahaladzim. Dia masih berani sih. Dia berani, dia berani. Astaghfirullahaladzim, Ya Allah. Ya Allah. Rau. Iya. Kita jemput kamu karena memang durasi itu udah habis. Dan kamu membuktikan kalau kamu berani ya Rau. Iya. Walaupun sebenarnya keliatan ketakutan sih. Tapi, kamu bisa berhasil melewati uji berani malam ini. Dan kamu membuktikan kalau kamu berani Rau. Iya. Bisa diceritakan apa yang kamu rasa yang selama di sini? Waktu awal, saya mendengar suara menangis. Bisa diceritakan apa yang kamu rasa yang selama di sini? Waktu awal, saya mendengar suara menangis. Nangisan wanita. Dari sebelah belakang saya. Oke. Terus apa lagi? Kamu dengar suara timpukan dari atas sana. Kalau suara lelaki, tangisan wanita. Gimana lagi yang lelaki? Sebelakang sana. Ini ada patung kerbau ini ya? Ya. Tadi waktu di tempat pantauan ya, ini keliatan bergerak. Tapi cuma daun ini aja. Yang lain nggak ada. Kamu tadi nyadarnya itu gerak sendiri? Nyadar Kak. Terus apa lagi yang kamu rasa ini? Ada suara manggil. Suara lelaki. Gimana? Dari sebelah sana. Rau. Sebenarnya dari apa yang kamu rasakan selama uji berani ini. Kamu orangnya nggak terlalu sensitif ya sebenarnya ya, Rutya? Dia ini nggak sensitif. Cuma dia itu agak penakut ya orangnya. Tapi kamu bisa membuktikan kalau kamu berani, Rau. Dan dari cerita kamu, itu juga cukup membuktikan kalau memang tempat ini langker. Dan ada makhluk-makhluk garip yang tinggal di sini. Oke. Kalau gitu, Rau. Sekarang aku akan antar kamu ke depan supaya kamu bisa pulang dan menenangkan diri. Yuk ikutin saya. Oke, Pemirsa malam ini kita sudah melakukan penelusuran dan uji berani. Dari penelusuran kita, Rut. Jadi dapat banyak banget informasi tentang tempat ini. Dan cerita kelam dibalik villa ini. Ternyata ya memang dulunya di sini ada tempat untuk pemujaan atau ritual biar kaya. Dan tempat ini pun menurut saya unik banget. Karena ini pertama kalinya kita ke tempat yang banyak patung-patung. Sampai bahkan di semak-semak pun ada patungnya gitu. Benar, benar. Baik, kalau gitu. Pemirsa ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekap. Kita pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.